Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Komedian Doyok sempat menjadi sorotan netizen ketika foto-fotonya berlatar rumah dan mobil mewah beredar. Karena foto tersebut, Doyok sempat dikabarkan hidup mewah di Amerika. Namun setelah viral, sang putri yang bernama Retno Astriani memberikan klarifikasi. Neno, panggilannya, mengatakan jika mobil dan rumah mewah tersebut bukan milik sang ayah. Doyok memang sedang berkunjung ke Amerika untuk liburan bersama teman-temannya. Mobil dan rumah mewah itu merupakan milik seorang rekan ayahnya. Tak hanya soal gaya hidup, pada tahun 2017 lalu, kabar bahagia kembali datang dari Doyok. Tak lagi berusia muda, Doyok ternyata kembali diberi amanat mengasuh bayi. Ya, di usia 62 tahun, sang istri melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi tersebut kemudian diberi nama Salman Bramun Ibrahim. Salman adalah anak Doyok dan istrinya yang bernama Nova Paujia. Nova sendiri merupakan istri kedua Doyok. Sebelumnya, Doyok pernah menikah dengan wanita bernama Sahida. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai tiga orang anak. Namun sang istri kemudian meninggal karena menderita kanker. Sempat dua tahun meniga, Doyok akhirnya kembali menikah dengan wanita asal Banten. Pernikahan itu berlangsung pada tanggal 7 Januari tahun 2006. Istri Doyok yang bernama Nova itu memang jarang terekspos. Namun Doyok sendiri beberapa kali mengunggah fotonya melalui Instagram, Doyok 178. Meski jarang, dalam beberapa unggahan, Doyok tampak memamerkan kebersamaan bersama istri ketika tengah liburan. Dari foto-foto itu, diketahui Nova merupakan sosok yang sederhana. Berikut adalah beberapa fotonya yang diambil dari akun Instagram Doyok.